Ini di Pondok Pesantren Rautatul Fatehah sedang ada persiapan untuk pelaksanaan vaksin bersama Gus Fuad Peleret. Nah ini pelaksanaan ini para panitia sudah sedang mempersiapkan vaksin masal antara Gus Fuad Peleret. Kerjasama Gus Fuad Peleret dengan Kodim. Nah ini pelaksanaannya tanggal 13 September besok pagi ya ini. Nah ini ketua panitianya itu Pak Sigit sama Mas Arifin ada Pak Jumadi. Sudah dipersiapkan banner-bannernya ini kursi-kursinya meja-mesanya untuk pengisian pengisian data yang akan vaksin di sini. Pak Sigit ini persiapan untuk vaksin besok pagi ya? Iya ini punya ini kita di Pondok Pesantren Rautatul Fatehah besok pagi akan mengadakan vaksin masal bersama Kodim 0729 bersama Gus Fuad Peleret. Pesertanya berapa Pak Sigit? Ada 1200 dari santri-santri Mukim, santri Lajon sama warga masyarakat sekitar. Masya Allah banyak sekali. Itu dalam jumlah 1200-an itu didaftar dalam berapa hari? Itu cuma dua hari punya ini. Dua hari? Dua hari sudah selesai karena banyak yang belum ikut vaksin terus ada apa ini begitu Pondok mengadakan mereka lebih lebih antusias lah. Nggak tahu apa ini. Kok mereka lebih banyak yang ikut mendaftar gitu. Oh iya berarti tidak hanya warga Pondok Pesantren tempatnya Gus Fuad saja tapi warga selain di tempat Pondok itu juga banyak yang mengikuti? Banyak yang ikut. Banyak sekali. Oh khusus dari Bantul ataukah dari luar? Ada dari Bantul DIY. DIY? DIY. Bahkan ada di luar DIY yang bertempat tinggal di Bantul. Nah ini tapi memang sebagian besar warga Bantul sudah anu ya? Sebagian besar yang ikut di sini warga Bantul. Bantul. Ada warga DIY khususnya Bantul dan yang berdomisili. Jadi ada yang orang mana luar DIY tapi tinggalnya di DIY di Jogja ikut. Nah ini ini membentuk panitia kira-kira berapa orang untuk yang dari Pondok sendiri ataukah ada yang dari luar? Untuk kepanitian kita dari santri-santri ada dari Pondok ada nanti gabungan sama dari Kodem dari Koramil ada keamanan dari Polsek dari juga Kecamatan Muspika kita berada di apa wilayah Kecamatan jadi semua melibatkan Koramil juga kemudian kepolisian sini juga ya masuk jadi muspikan ada Polsek ada Koramil ada Kecamatan semua terlibat oh iya bagus ya ini wah ini sudah ini sudah siap berarti besok pagi Insya Allah tinggal gas tinggal gas oh iya dimulai jam berapa ini besok? jam 8 jam 8 jam 8 pagi mulai target jam 14 30 selesai ada berapa sif? ada 3 3 sif jam berapa sampai jam berapa? nanti jam 8 sampai jam 10 30 untuk yang pendaptar awal untuk santri-santri dan yang santri lajon ngaji rutin nanti sif kedua yang warga masyarakat sekitar yang ketiga nanti yang dari masyarakat umum yang timpat tinggalnya di Jogja oh iya apakah ini dengan area yang tempatnya Gusuat Peret ini berapa ribu meter ini apakah bisa meng-cover kelihatannya insyaallah akan bisa karena ini ada sudah ada prosedur ya jadi sudah dibikin sistem yang yang apa dibikin sistem yang lebih simple lebih cepat tidak menumpuk antrian oh iya jadi sudah terprogram ini untuk tempat input datanya sudah banyak sekali besok personilnya yang untuk input data oh jadi data yang orang yang datang kesini sudah data sebagian sudah diisi gitu itu besok untuk input data untuk data masing-masing yang ikut vaksin begitu terus nanti setelah input data selesai baru dapat kartu vaksinnya keluarga Pak Ki atau Gusuat sendiri besok semua ikut semua ikut sudah terdaftar sudah terdaftar ada 15 kira-kira Pak Ki jam berapa ini ada 15 itu nanti untuk jam pertama jadi untuk 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 launching Pak Ki ya besok yang disuntik ya yang ditaksin yang kedua kru kru panitian yang belum vaksin semoga lancar ini Pak Sigit Mas Arifin ini Pak Mas Arifin tugasnya apa ini dalam kepanitian vaksin mendampingi Pak Sigit yang datang-data itu ya iya pendataan sama Pak Di bantunya Pak Jum sama Pak Jumadi Pak Jumadi itu dari santri sini atau dari termasuk santri sini santri sini santrnya Gusuat ya yang kebetulan juga kerja di apa di sekolah sebagai administrator sehingga sudah terbiasa ya ini terima kasih Pak Jumadi Mas Arifin ini terus prosedurnya lewat apa itu daftarnya kemarin 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 BWA ke nomor saya untuk yang santri mungkin sama Lajon sama masyarakat umum juga ada yang lewat saya juga kok bisa langsung banyak tersebar itu banyak orang yang tahu itu penyebaan publikasinya lewat apa kemarin publikasinya semua sosial media itu kita sebarkan di situ terus termasuk besok insyaAllah banyak wartawan yang datang ke sini banyak wartawan yang ke sini apa sudah konfirmasi wartawannya sudah ada 5 wartawan dari Bernas Tribun Jogja terus pojok Malioboro terus yang 2 lupa saya mereka datang sendiri ataukah diminta kita hubungi dihubungi diberitahu gitu ya diberitahu besok ada secara vaksin dengan Gus Fuad kalau mau datang silahkan konfirmasi yang sementara yang sudah konfirmasi 5 orang mereka malah antusias diberitahu senang sekali karena mendengar informasi bahwa Gus Fuad Peleret mengadakan vaksin bersama semoga acaranya lancar ini saya juga mau melihat persiapan di tempat yang lain untuk acara vaksin di pondoknya Gus Fuad Peleret nah ini disini meja-meja sudah disiapkan diatur pemilihan rupa mejanya ditata begini kenapa ini untuk apa ini berderet-deret gini Mas 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 Interas untuk tensi untuk apa tensi tensi oh besok ada ditensi juga dulu ya prosedurnya ini ada berapa meja yang ditotok ini ada 6 meja besok Anu yang terlibat dalam ini ada ada berapa dari medis itu ada berapa tahu gak dengar ada sekitar 6 juga berapa 6 6 yang Nancy sendiri ada 6 ya ini disini juga baru merembuk tentang apa vaksin ini Pak Haji Wantoro Gus Samo Mas Arman Langit Sore sama Gus Solang Pak Fatoni sebagai apa di kepanitian ini di kepanitian untuk vaksin sebagai input ter data peserta kemudian nanti sekalian input di sistem untuk bisa mendapatkan sertifikat ada sertifikatnya ya sertifikat vaksin ada kalau mas sebagai apa di kepanitian ini saya nanti di garda depan di gerbang kejaking awal sesuaikan pendaftar dengan yang hadir nanti masuk ke screening nya itu kalau ini kalau yang sudah diketahui yang sudah terdapat di panitia kira-kira ada berapa dokter besok yang datang kesini kalau sesuai dengan daftar yang ada itu dokternya ada enam tenaga kesehatan medis itu ada enam jadi total dua dua belas jadi nanti yang bagian tensi sekitar enam dokternya ada enam jadi diperkirakan nanti jam berapa jam sampai jam berapa nanti jam delapan perkiraan untuk serat seribu dua ratus orang itu kalau dari waktu yang disampaikan jam tiga sore jam tiga sore itu dibagi dua sebelum duhur sama nanti mulai jam satu lagi sampai jam tiga sekitar jam tiga terus pakai istirahat enggak istirahat itu ada istirahat ada istirahat ya jadi perkiraan tengah 12 sampai jam satuan perkiraan seribu dua ratus itu bisa terkabar dalam sehari dari jam delapan sampai jam tiga sore terima kasih mas Narto mas Fatoni semoga besok acaranya lancar banyak dibantu ya ini sama santri-santri ya semuanya dilibatkan ini oh ya semuanya santri-santri siap membantu ya siap persiapan dari penyelenggaraan vaksin bersama bos laret dan koramil kerjasama dengan koramil ini ada dengan kodem maaf ya dan sama kodem bantul nah ini ada mas ilul ada mas Fatur ini nah ini ada mas Fatur ada mas Arifin ada mas Indres ada mas Trivili ada mas Riboh nah ini ada mas Riboh ada Pak Jengudi ada mas Rizky mas Ari mas Anggit ada mas ini mas Elang mas Elang bagian apa ini mas Elang? bagian menata meja oh bagian menata meja santri mugim ya santri mugim ya santri mugim ya ini mas Landung bagian apa ini? kalau ini bagian penyedia internet buat panitia yang input data besok jadi kan kemarin dari panitia minta dibikinin akses point sendiri pribadi buat data inputnya ke apa itu namanya lupa ke pusat pokoknya ke pusat biar jaringannya tidak terganggu sama yang lain makanya terus saya bikinkan akses point sendiri oh ya jadi biar lebih siap ya lebih lancar ya kebetulan di tempat besok sudah terbiasa dengan IT ini jadi lebih mudah ya ya Alhamdulillah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati